Dugaan tempat penampungan batu bara, JT tidak berizin, ini kata Rasatkan Berau, terkait maraknya pertambangan di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Ketua Banua Barintak Babaya, Muhammad Rasatkan angkat bicara Saat ditemui awak media ini, dirinya turut mempertanyakan adanya penampungan batu bara, JT yang berada di Labanan Jaya Terima kasih telah menonton! Menurutnya batu bara itu berasal dari hasil pertambangan ilegal Mining KM-35 atau sekitar KHDT Kalabanan Penampungan JT ini diduga tidak mengantongi izin Alumnus polisi kehutanan tersebut, juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah Kabupaten Berau Terutama bupati dan wakil bupati serta jajarannya untuk menindaklanjuti permasalahan ini Muhammad Rasatkan Dulang juga memperoleh kemarin minta para wakil rakyat, seperti Ketua DPRD, Wakil Ketua serta anggotanya juga merespon permasalahan pertambangan ilegal di Kecamatan Teluk Bayur. Bahkan saat ini sudah memasuki hutan penelitian KHDTK di KM35, bila perlu dibuatkan pansus dan melakukan sidak. Mohon situasi ini segera ditindak lanjuti oleh seluruh pihak yang berwenang dan terkait. Demi menjaga bumi bati wakal, Sehubungan dugaan penambangan ilegal yang di Kelurahan Teluk Bayur dan KDHTK Lapanan KM35, penumpukan batu baranya di mana, Bapak? Berdasarkan penelusuran kita, penumpukannya ini ada juga yang ditumpuk di beberapa perusahaan yang memang memiliki izin. Akan tetapi banyak juga batu bara yang ditumpuk di tanah atau lahan-lahan yang kita duga tidak memiliki izin. Nah ini dampak lingkungannya juga sangat kita prihatin. Berdasarkan penelusan kita, lahan yang berada di Labanan Jaya itu, sepanjang sungai itu mungkin tidak memiliki izin. Apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah mengenai penambangan ilegal ini? Jadi begini, harapan saya kepada pemerintah daerah, terutama Bupati Brau, Wakil Bupati Brau, beserta jajarannya, untuk segera menindaklanjuti dan menelusuri penambangan ilegal ini atau yang biasa disebut sebagai ilegal mining, yaitu mengenai proses penambangannya, proses perizinannya, kemudian tempat penampungannya, JT, terutama yang ada di Kampung Labanan Jaya, itu supaya dilaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh. Kalau memang tidak memiliki izin, ya sementara ya kita stop dulu atau kita tutup dulu, kira-kira keinginan saya seperti itu, Pak. Bagaimana respon wakil rakyat mengenai penambangan ilegal ini, Pak? Untuk wakil rakyat, mungkin kutu DPR, terus wakil kutu DPR, beserta anggota DPR yang lain, ya sampai saat ini juga saya belum tahu apakah upaya yang dilakukan dari wakil-wakil rakyat kita ini. Jadi harapan saya, dari anggota DPR itu kan ada salah satu tugasnya, yaitu mengadakan pengawasan. Nah pengawasan itu bukan hanya berupa anggaran, tapi seluruh yang terjadi di Kabupaten Merau ini. Artinya ya keinginan saya, anggota DPR melaksanakan sidak, membuat tim khusus atau pansus, melaksanakan sidak ke lapangan, kemudian mengadakan penelitian. Ya kalau memang terbukti penambangan ini ilegal, atau misalnya ilegal meaning, dan JT-nya tempat penampungan yang tidak memiliki izin, ya harapan saya beliau-beliau ini menyampaikan kepada instasi yang terkait, ya untuk sementara kegiatan ini di-stop, Pak. Ya mungkin begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.